Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Ale Monta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas salah satu aktor Hong Kong yang paling legend, ganteng, dan berprestasi, yaitu Andy Lau. Siapa sih yang gak tau sosok Andy Lau? Andy Lau adalah salah satu aktor pepan atas Hong Kong yang udah jadi salah satu artis paling sukses di Cina. Dia udah berkarir dari tahun 1980 dan masih aktif sampai sekarang. Luar biasa ya guys, 4 dekade lho. Selain ganteng, Andy Lau juga jago acting dan nyanyi. Dia aktif banget main sinetron, film, dan merilis album. Kinerjanya di dunia film dan sinetron diakui dengan sejumlah penghargaan. Seperti berkali-kali memenangkan Piala Golden Horse Award kategori aktor utama terbaik, Piala Penghargaan Hong Kong Film Award kategori aktor terbaik, dan masih banyak lagi. Di tahun 2005 pun dia mendapatkan penghargaan sebagai aktor box office nomor 1 selama tahun 1985 sampai 2005. Dengan pendapatan box office sebesar 1,7 miliar dolar Hong Kong dari film-filmnya selama 20 tahun terakhir. Sebagai penyanyi, Andy Lau juga sukses besar. Sejak tahun 1985, dia udah merilis banyak banget album dan lagu-lagunya banyak yang jadi hits. Sampai-sampai pada tahun 2000, dia masuk dalam Guinness World of Records sebagai penyanyi pria kanton pop yang memenangkan penghargaan terbanyak. Sampai dengan tahun 2006, Andy Lau sudah memenangkan 444 Piala Penghargaan untuk kiprahnya di dunia musik. Atas kontribusinya, pada tanggal 1 Juni 2005, patung lilinnya Andy Lau diresmikan di Madam to South Hong Kong. Setelah itu, Andy Lau terus menorehkan prestasi. Hingga tahun 2015, majalah Forbes memasukkan nama Andy Lau ke dalam daftar 35 aktor dengan bayaran tertinggi di dunia. Selain sukses di dunia seni, Andy Lau juga merambah ke dunia bisnis dengan menirikan rumah produksi filmnya sendiri. Meskipun perusahaannya sempat bangkrut, Andy Lau berhasil melewati masa-masa sulitnya. Udah sukses banget gitu, Andy Lau gak pernah lupa sama keluarganya. Dia merupakan anak berbakti yang selalu support keluarganya. Walaupun ternyata dia pernah dimanfaatin dan ditipu sama kakaknya sendiri lho. Simak terus ceritanya sampai akhir ya. Andy Lau lahir dengan nama Lau Fok Wing di desa Taiheng, Hong Kong, tanggal 27 September 1961. Selama berkarir, para penggemar mengenalnya dengan banyak nama, antara lain Liu Tehua, Wah Chai, dan lainnya. Andy Lau memiliki tiga kakak perempuan, satu adik perempuan dan satu adik laki-laki. Waktu kecil, Andy Lau sekeluarga tinggal bersama kakeknya. Sang kakek merupakan tuan tanah di desa tersebut yang punya tanah pertanian luas banget. Saat Andy Lau berusia lima tahun, sang ayah bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Bandara Kaitak. Dia pun meninggalkan desa dan membawa keluarganya pindah ke Diamond Hill, sebuah kawasan kumuk yang mayoritas penduduknya tinggal di rumah berbahan kayu. Saat itu Andy Lau dimasukkan ke sekolah dasar Inggris supaya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ketika Andy Lau berusia enam tahun, ayahnya membuka toko makanan. Di sana mereka menjual berbagai makanan, seperti bubur, susu kedelai, kopi, dan kue-kue. Setiap harinya, Andy Lau bertanggung jawab menulis nama-nama masakan yang dijual hari itu, beserta harganya di papan tulis dengan kapur. Dia juga ditugaskan untuk mencuci piring dan mangkuk. Karena di rumah mereka gak ada pipa air, sebelum subuh, Andy Lau harus bolak-balik mengambil air dari sumber air ke rumahnya sebanyak delapan kali. Dia juga suka mengantar pesanan makanan ke sebuah studio yang letaknya dekat rumah. Di sana dia sering melihat aktor-aktor populer yang lagi kerja. Di usia sebelas tahun, rumah Andy Lau terbakar sehingga keluarga mereka harus pindah ke pemukiman liar selama setahun. Setelah itu keluarga Andy Lau pindah ke daerah Lamtin Estate. Setelah lulus sekolah dasar, Andy Lau menggunakan waktu liburannya untuk bekerja di pabrik sarung tangan. Dia kemudian menggunakan penghasilannya untuk membeli seragam sekolah dan buku. Di sekolah menengah, Andy Lau aktif berpartisipasi dalam pertunjukan klub drama sekolah. Dia berpartisipasi dalam produksi di balik layar dan bertanggung jawab atas penulisan skenario. Dia juga diajarin sama gurunya tentang drama dan mulai suka main sepak bola. Selain itu, Andy Lau juga belajar kaligrafi Cina dan tata rambut. Lucunya nih, kalau pas masih sekolah, temen kita ada yang bisnis jualan barang, jualan makanan atau jasa joki kan udah biasa ya. Nah, si Andy Lau ini, karena dia jago potong rambut, setiap ada razia rambut di sekolah, Andy Lau bakal buka jasa potong rambut buat temen-temennya. Di tahun 1980, Andy Lau keterima di kelas pelatihan artis TVB ke-10. Pas masih baru gabung di TVB, Andy Lau juga masih suka kasih jasa potong rambut ke rekan-rekan sesama artis, seperti Eric Sang dan Alan Tam. Setelah lulus dari kelas pelatihan artis TVB, Andy Lau langsung tanda tangan kontrak kerjasama dengan TVB. Setelah itu, dia muncul dalam 7 sinetron. Di tahun 1982, Andy Lau muncul lagi di 4 sinetron. Salah satunya berjudul di emiseri. Sejak membintangi sinetron ini, karir aktingnya Andy Lau semakin menanjak. Andy Lau juga mulai terjun ke layar lebar sebagai cameo di film berjudul What's Upon a Rainbow. Setelah itu, Andy Lau ditawarin untuk bermain di film berjudul Boat People. Peran Andy Lau di film tersebut sebenarnya tadinya akan diberikan ke Chow Yun-Fat. Tapi Chow Yun-Fat menolak peran tersebut karena takut masuk daftar hitam di Taiwan. Jadi pada saat itu, aktor Hong Kong yang kerja di China dilarang di Taiwan. Sedangkan film Boat People syutingnya di Hainan. Karena hal ini Andy Lau bilang, dia juga gak mau masuk ke daftar hitam. Tapi Chow Yun-Fat kesal dan ingetin Andy Lau. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tuh baru di industri ini. Jadi kamu harus ambil kesempatan bagus ini. Yaudah akhirnya si Andy Lau jadi mau deh main di film itu. Gosipnya tuh waktu Andy Lau pertama kali ketemu sama Chow Yun-Fat. Si Chow Yun-Fat tuh mamerin jam Rolexnya gitu ke Andy Lau. Sambil bilang, kerja keras lah nanti lu bakalan dapetin ini. Luar biasa ya om Chow Yun-Fat. Di tahun 1983, Andy Lau mulai dipercaya menjadi pemeran utama di dua film. Yang berjudul On the Wrong Track dan The Home at Hong Kong. Di tahun yang sama, Andy Lau muncul di sinetron yang bikin dia jadi terkenal banget. Yaitu Return of the Condor Heroes. Di sinetron ini dia berperan sebagai Yopo. Selain berakting, Andy Lau juga menyanyikan salah satu lagu tema untuk sinetron ini. Sinetron ini dibuat berdasarkan novel karangan Louis Cha yang sudah sering diadaptasi menjadi karya film, televisi, drama radio, dan lainnya. Dan menurut si Louis Cha saat itu, sinetron ini merupakan adaptasi terbaik dari novel buatannya. Setelah ditayangkan, sinetron ini sukses besar dan disukain sama penonton Hong Kong. Peran Andy Lau sebagai Yopo juga disukain banget sehingga popularitasnya meroket tajam. Dalam sekejap, Andy Lau jadi incaran banyak produser karena daya tariknya yang bisa bikin film jadi laris. Hal ini terbukti dari beberapa film yang dibintangi Andy Lau setelah tahun 1983, memang hasilnya selalu laris manis. Kalau di Indonesia, sinetron ini baru ditayangin pada tahun 1995 di Indosiar. Lalu, Yunisara ngeluarin album yang isinya beberapa lagu termasuk lagunya Pendekar Ajawali versi bahasa Indonesia. Setelah ditayangin, sinetron ini juga sukses besar dan disukain di Indonesia. Lagu-lagunya juga disukain, apalagi kan sinetron ini ditayanginnya pas nama Andy Lau udah tenar. Jadi ya, tambah banyak yang suka deh. Di bulan September 1983, Andy Lau muncul bareng Michael Mew, Ken Tong, Felix Wong, dan Tony Leung dalam sebuah acara TVB. Kelimanya merupakan aktor pria muda yang paling populer di TV Hong Kong pada tahun 1980-an. Penampilan kelimanya di acara tersebut sangat menarik perhatian media, sehingga media menyebut mereka sebagai The Five Tiger Generals of TVB. Julukan ini dengan cepat menarik perhatian publik dan tambah menaikkan popularitas mereka. Di tahun 1984, Andy Lau kembali muncul di sinetron yang berjudul The Duke of Mondir bareng Tony Leung. Sama kayak Return of the Condor Heroes, sinetron ini juga ditayangin di Indusiar di tahun 1995 dengan judul Pangeran Menjangan. Pas banget Andy Lau lagi tenar-tenarnya tuh. Nah, selama masa ini, TVB kabarnya gak mengizinkan Andy Lau untuk fokus di dunia layar lebar. Saat kontrak kerjasama antara TVB dan Andy Lau udah mau berakhir, mereka udah bikin kontrak kerjasama lagi selama 5 tahun ke depan. Karena Andy Lau yakin bakalan sukses di dunia layar lebar, dia pun minta TVB untuk memperpendek jangka waktu kontrak mereka. Awalnya permintaan ini ditolak sama pihak TVB sehingga hubungan kedua belah pihak memanas. Saat itu Andy Lau dikabarkan jadi gak dikasih kerjaan alias dibekuin sama TVB selama 400 hari. Setelah dimediasi sama Renan Xiao, Andy Lau pun berdamai dengan TVB. Setelah itu keduanya mencapai kesepakatan dan tetap memperpanjang kontrak. Mulai dari tahun 1985, Andy Lau mulai berkonsentrasi di dunia layar lebar. Meskipun begitu, dia masih muncul terus di banyak sinetron sampai dengan tahun 1992. Selain itu, di tahun yang sama Andy Lau juga memulai debut resminya sebagai penyanyi dengan merilis album berjudul Just Know I Only Love You. Sayangnya, album ini tidak memperoleh kesuksesan yang berarti. Namun Andy Lau terus merilis beberapa album sampai akhirnya mendapatkan penghargaan di tahun 1990 untuk album yang berjudul Would It Be Possible? Keputusan Andy Lau untuk fokus di dunia layar lebar ternyata gak salah. Karena karirnya di dunia film beneran terus menanjak. Dia memintangi banyak banget film komedi maupun action. Pokoknya tiap tahun Andy Lau pasti merilis film baru. Dia produktif banget. Dalam setahun, dia bisa muncul di lebih dari 10 film. Karena filmnya banyak banget, gak heran ya kalau di tahun 90-an sampai sekarang, kita pasti sering banget nontonin film-filmnya Andy Lau. Di tahun 1991, Andy Lau menggelar konser pertamanya di Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Setelah itu dia rutin hampir setiap tahun sampai sekarang selalu ngadain konser di berbagai tempat. Di tahun yang sama, dia bersama rekannya, Clement Mark, mendirikan rumah produksi filmnya sendiri yaitu Teamwork Motion Picture. Diketahui Clement Mark merupakan seorang pengusaha, ketua sekaligus direktur dari perusahaan CCT Fortis Holding Limited. Lewat perusahaan ini, Andy Lau memproduksi sejumlah film dengan dia sebagai aktornya. Di tahun yang sama, Andy Lau kembali merilis album yang berjudul The Days We Spent Together. Salah satu lagu di album ini yang berjudul sama berhasil menduduki puncak tengah lagu di Hongkong dan menjadi lagu hit internasional di seluruh Asia. Karena suaranya si Andy Lau memang bagus, unik gitu, ditambah lagunya juga bagus, ya wajar aja sih lagunya jadi viral. Bahkan saat itu, popularitas lagu ini sampai digambarkan kayak lagu kebangsaan gitu. Dan disebut sebagai salah satu lagunya Andy Lau yang paling terkenal selama berkarir. Setelah itu, Andy Lau rutin merilis album dan lagu-lagunya itu selalu jadi hits. Sehingga selain diakuin sebagai aktor, Andy Lau juga diakuin sebagai penyanyi. Kalau pas aku masih bocil sih, orang-orang sekitarku suka lagunya Andy Lau yang judulnya Shishini The Eye. Nah, karena prestasinya di dunia musik, julukannya Andy Lau jadi nambah nih. Dia dijulukin sebagai salah satu dari empat raja langit bareng Jiki Chung, Aaron Kwok, dan Leon Lai. Keempatnya merupakan penyanyi pria yang paling mendominasi di Hong Kong pada tahun 90-an. Mereka terkenal gak hanya di Hong Kong aja, tapi sampai ke berbagai negara di Asia. Sayangnya, di penghujung tahun 1990-an, pasar film Hong Kong sedang mengalami penurunan. Saat itu, perusahaan teamwork motion picture masih memproduksi banyak film. namun tidak semua film produksinya menguntungkan. Ada yang untungnya kecil bahkan merugi. Saat itu, perusahaan teamwork motion picture dikabarkan mengalami kerugian sampai lebih dari 40 juta dolar Hong Kong. Menghadapi situasi seperti ini, Andy Lau berinisiatif untuk mencari investor untuk meringankan beban keuangan perusahaan. Setelah berhasil mendapatkan investor, dia pun melakukan serangkaian perubahan di perusahaan. Selanjutnya, Andy Lau terus syuting banyak film sampai berhasil menutupi kerugian perusahaan. Selama masa ini, Andy Lau dan rekan bisnisnya Clement Mark mengalami perselisihan karena perbedaan pandangan tentang operasional perusahaan. Di tahun 2002, perselisihan diantara keduanya semakin memanas karena saling gugat. Mereka pun menjadi topik pembicaraan media. Setelah perselisihan tersebut selesai dengan damai, Andy Lau pun mengubah nama perusahaan Teamwork Motion Picture menjadi fokus Group Holdings Limited. Lewat perusahaan ini, dia kembali memproduksi banyak film, sinetron, dan merilis beberapa album. Selama berkarir, Andy Lau sering beradu acting dengan artis-artis cantik. Beberapa di antara mereka disukain banget sama penonton, sampai diharapkan beneran menikah sama Andy Lau. Salah satu artis yang dianggap cocok banget sama Andy Lau adalah Rosamut Kwan. Selain pernah main film bareng, keduanya juga pernah nyanyi duet. Setiap diwawancara, mereka juga suka saling puji. Rosamut Kwan sangat menghargai pengalaman bekerjasama dengan Andy Lau. Lalu, sejak tahun 2000, Andy Lau mulai beradu acting dengan Sam Lee Chung di sejumlah film, seperti Needing You, Love on a Diet, Infernal Affairs, Magic Kitchen, Yesterday Once More, dan lainnya. Karena sering main film bareng dan film-filmnya itu selalu jadi film laris, mereka pun menjadi pasangan yang sangat populer pada saat itu. Di bulan Januari 2017, Andy Lau mengalami kecelakaan saat syuting iklan di Thailand. Saat itu Andy Lau nggak sengaja jatuh dari kuda. Setelah itu si kuda juga menginjak punggungnya sehingga tulang punggung bawahnya Andy Lau patah. Akibatnya Andy Lau harus menerima perawatan selama berbulan-bulan. Di bulan Maret 2017, Andy Lau keluar dari rumah sakit dan mulai beraktivitas lagi di bulan Agustus. Di tahun 2018, sebuah asteroid yaitu asteroid nomor 55381 dikasih nama Lau Takwah sebagai pujian atas kontribusi Andy Lau yang besar di dunia musik kanton pop. Di tahun 2022, Andy Lau kembali mencetak rekor ketika melakukan konser secara online lewat To Yin. Dalam 1,5 jam konser online itu, dia berhasil menarik lebih dari 350 juta penonton guys. Selama berkarir, Andy Lau sudah merilis 49 album dan beberapa album kompilasi dan live. Sepanjang karirnya, dia sudah menjual lebih dari 48 juta kopi album. Dia juga udah bermain di sekitar 27 sinetron, memproduceri 1 sinetron dan bermain di sekitar 178 film. Selain itu, film-filmnya yang saat ini belum tayang juga masih banyak guys. Nah, kabar terbarunya, Andy Lau saat ini lagi sibuk mengadakan konser tour keliling. Setelah sukses dengan semua karirnya, Andy Lau gak pernah lupa sama keluarganya ya guys. Meskipun punya jadwal kerja yang padat banget, setiap ada waktu luang, hari libur maupun hari penting, Andy Lau selalu nyempetin kumpul sama keluarganya. Ada gosip yang mengatakan bahwa Andy Lau membeli sebuah restoran daging panggang sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Hal ini karena ayahnya suka banget makan daging panggang. Di tahun 2003, ayahnya sempat mengidap penyakit kanker kandung kemih, tapi berhasil sembuh setelah dioperasi. Kabarnya kejadian ini membuat Andy Lau mau bermain di film yang menceritakan tentang hubungan antara ayah dan anak berjudul Wait Until You Are Older. Pada tanggal 20 November 2023, ayah Andy Lau tutup usia di usia 89 tahun. Andy Lau diketahui memiliki hubungan yang baik sama adik terakhirnya Liu Teseng. Namun hubungannya dengan kakak perempuan pertamanya gak begitu mulus. Saat ditanya tentang Andy Lau, kakak pertamanya jawab gini, saya udah puluhan tahun gak ketemu sama Andy Lau, jadi anggap aja dia udah meninggal. Lebih parahnya lagi, kehidupan Andy Lau dan kakak pertamanya kontras banget. Andy Lau kelihatan sukses, banyak uang dan tentunya udah beli sejumlah rumah mewah. Sedangkan kakak pertamanya dikabarkan gak kerja, masih miskin dan tinggal di lingkungan yang kumuh. Tentu banyak yang heran, apa iya Andy Lau setega itu sama kakaknya sendiri? Ketika diwawancara Andy Lau juga bilang, dia bukan saudara perempuanku, kami di masa depan. Jadi, seperti yang aku ceritain di awal, dulunya keluarga Andy Lau kan sederhana gitu. Satu keluarga saling bantu jalanin usaha toko makanan. Si kakak pertama selalu membantu mengurus adik-adiknya termasuk Andy Lau. Jadinya Andy Lau selalu hormat sama kakak pertamanya. Setelah Andy Lau berhasil dengan karirnya, dia mulai membantu saudara-saudaranya agar bisa hidup dengan lebih baik. Kabarnya Andy Lau udah beliin kakak pertamanya mobil dan rumah. Selain itu, Andy Lau juga selalu membiayai keluarga si kakak pertama dan menganggap keponakannya kayak anak sendiri. Sayangnya, di kemudian hari kakak pertama Andy Lau jadi semakin rapus akan uang, tapi gak kerja. Lebih parahnya lagi, dia jadi terobsesi sama judi. Karena hobi banget main judi, kakak pertamanya sampai kehilangan rumah, mobil, dan jadi punya banyak hutang. Saat itu, Andy Lau masih membantu dengan melunasi hutang-hutang kakak pertamanya. Demi menjaga supaya kakak pertamanya gak berjudi lagi, Andy Lau pun mulai menolak semua tuntutan dari kakak pertamanya. Gak taunya si kakak pertama marah dan jadi semakin nekat. Dia pakai namanya Andy Lau untuk menghasilkan uang. Jadi dia menjual tiket konser Andy Lau palsu dengan harga tinggi ke para fans. Fans yang udah nungguin konsernya selama setahun akhirnya sadar kalau mereka ditipu. Tentu aja berita penipuan ini jadi rame di media dan mencoreng nama Andy Lau. Andy Lau pun bertindak dengan minta maaf ke para fansnya. Dia kembali memperingatkan kakak pertamanya untuk berhenti, tapi si kakak malah minta uang lagi. Jadilah Andy Lau marah dan memutuskan hubungan dengan kakak tertuanya. Setelah itu setiap kakak pertamanya muncul di media, dia selalu memberikan kata-kata yang kurang baik tentang Andy Lau. Aku tuh heran ya guys, kok ada ya orang bisa berpikiran negatif ke keluarganya sendiri atau ke orang-orang di sekitarnya yang jelas-jelas suka nolong dia, tapi bisa berpikiran positif banget tentang Judy. bahkan sampai menghancurkan keluarganya dan hidupnya sendiri demi Judy kayak kakaknya si Andy Lau ini. Amit-amit ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang kayak gini ya guys. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dadah! Terima kasih.